Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Oke, halo teman-teman Dimana pada video kali ini saya sarankan tutorial lagi Bagaimana sih cara membuat jeluk-jeluk seperti di awal freeview tadi Tentunya menggunakan aplikasi Alikmation Nah, bagi kalian yang kemudian tutorialnya Saya sarankan videonya saya jangan di skip-skip Supaya kalian tidak ketinggalan step editingnya Nah, sebaiknya melanjutkan tutorialnya Mari kita bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Supaya channel ini lebih berkembang ke depannya Oke guys, untuk audionya atau bahan-bahannya Saya sudah sediakan di link di link deskripsi ya Nah, tanpa berlama-lama lagi Mari kita buka aplikasi Alikmation-nya Let's go Oke guys, saya sudah berada di aplikasi Alikmation-nya Tampilan awalnya seperti ini Mari kita klik icon plus Lalu untuk aspek rasionya Kalian pilih yang 9 banding 16 Dikarenakan saya sudah membuat projeknya Projeknya saya buka ya guys ya Nah, untuk audionnya juga saya sudah masukkan Untuk detik-detik bitnya juga saya sudah tandai Untuk detik-detik bitnya kalian bisa dapatkan di link deskripsi video ini Nah, jika sudah kita masukkan satu buat foto terlebih dahulu Di sini saya memakai foto Kak Nesya ya guys ya Nah, seperti ini Lalu foto ini kita perpanjang sampai di detik 0.4.08 Nah, di bagian detik ini Lalu kalian klik icon yang ini guys Supaya fotonya panjang otomatis Nah, jika sudah kita kembali Lalu untuk foto ini kita klik Kita masukin memove transform Lalu kita klik yang pan and zoom yang ini Lalu untuk px-nya kalian ubah menjadi 750px Nah, jika sudah kita kembali Lalu kita bergeser ke bagian detik 0.3.13 0.3.17 Nah, yang ini Nah, ini Lalu kita bagi 2 guys Lalu untuk sisanya ini Kita bagi-bagi aja sesuai dengan tandanya Nah, biar susunannya terlihat rapi Kalian klik dan tahan foto yang ini Lalu kalian naikkan ke bagian atas Jika sudah kita pergi ke bagian awal Kita klik potongan yang pertama Kita masuk ke bagian move transform Lalu kita klik yang pan and zoom yang ini guys Nah, jika sudah kita beri 2 penanda Di bagian akhir sama di bagian awal Lalu di bagian awal ini kalian turunkan px-nya menjadi 100px Nah, jika sudah untuk tanda yang ini Kita main token ke sisi kiri Kita masuk ke main kurva Lalu untuk kurvanya kita balik ke main atas Nah, jika sudah kita kembali Kembali lagi kita pilih efek Tambahkan efek Lalu kita tambahkan efek yang di bagian distorsi orwap Kita pilih yang umbin atau tulis Lalu kita setting Nah, di bagian mirror kita aktifkan Offset secara vertikalnya juga kita aktifkan Lalu kita klik yang di bagian offset Lalu kita beri 2 penanda Di bagian awal sama di bagian akhir Lalu di bagian akhir ini Kalian ubah offsetnya menjadi 10.000 guys Nah, seperti ini Lalu kita bentukkan tanda yang ini ke sisi kiri Kita masuk ke main kurva Atau grab Kita bare kurvanya seperti ini guys Nah, jika sudah kita kembali Kembali lagi Kita pilih efek Tambahkan efek Lalu kita tambahkan efek Yang di bagian move transform Kita pilih yang umbin atau oscillate Lalu kita setting Nah, di bagian sudutnya Kalian ubah terlebih dahulu Menjadi 90 derajat Lalu di bagian frekuensi Kalian ubah menjadi 1.70 Di bagian magnitude nya Kalian ubahkan terlebih dahulu Lalu kita beri keyframe di bagian akhir Sama di bagian awal Lalu di bagian awal ini Kalian ubah magnitude nya menjadi 150 Kita masuk ke main kurva Lalu kurva nya Kalian ubah ke bagian atas Seperti ini guys Nah, jika sudah kita kembali Kembali lagi Kita pilih efek Tambahkan efek Lalu kita tambahkan efek Yang di bagian blur Kita pilih yang murah menggelap Atau masih yang blur Lalu kita setting Untuk tunenya kita Menjadi 0.60 Nah, jika sudah kita kembali Kita pilih efek Lalu kita klik titik 3 Di bawah ini Kita klik salin efek Nah, jika sudah kita kembali Kembali lagi Lalu kita tempel efeknya Ke bagian Foto yang sudah kita potong-potong Kecuali untuk foto yang terakhir guys Kita kecuali untuk foto yang ini ya Lalu kita klik Potong yang kedua yang ini Kita masuk ke bagian Move Transform Lalu kita geser Potongnya ke bagian kiri Seperti ini Kita menggunakan Satu mirror saja guys ya Nah, seperti ini Nah, jika sudah kita kembali Kembali lagi Lalu kita klik potong yang kedua Lalu kita geser Kita tutupin mirror yang paling kiri Jika sudah kita kembali Kembali lagi Lalu untuk foto yang ini Kita perlihatkan mirror kedua Mirror kedua-nya Nah, hasilnya akan seperti ini guys Nah, seperti itu Lalu kita klik potongan yang ini Kita masuk ke bagian Move Transform Lalu kita klik yang pen engem yang ini Dan jika sudah kita beri penanda Kita beri keyframe di setiap tandanya Lalu kita pergi ke bagian tengah-tengah tandanya Kita perkecil potongnya guys Nah, yang ini juga kita perkecil Nah, jika sudah kita paskan di bagian sini Lalu kita masuk ke bagian kurva Lalu kita beri kurvanya seperti ini Lalu kita bergeser lagi Kita beri kurvanya seperti ini Kalian klik aja ikut yang ini Supaya bergeser Lalu kita beri kurvanya seperti ini Yang ini juga seperti ini Nah, hasilnya akan seperti ini Nah, seperti itu Nah, jika sudah kita kembali Kembali lagi Lalu kita paskan di bagian detik 03.28 Lalu kita bagi 2 guys Lalu kita tempel efek yang tadi Lalu kita klik Lalu untuk efek Borom geraknya Kita kecilkan Supaya terlihat bagus Kita ubah menjadi 0,40 Yang ini juga kita ubah menjadi 0,40 guys Kurang lebih seperti itu Nah, langkah berikutnya Kita paskan di bagian tandanya Lalu kita masukkan 1 buah foto guys Kita masukkan 1 buah foto Lalu foto ini kita perpanjang Sampai di detik 08.03 Lalu kita klik Econ ini Supaya fotoannya panjang Otomatis Nah, jika sudah kita kembali Lalu kita masukkan 1 buah foto lagi guys Nah, foto ini kita perpanjang Sampai di detik 11.29 Kita perpanjang Nah, seperti ini Jika sudah kita kembali Kita masukkan 1 buah foto lagi Lalu untuk foto ini Kita perpanjang Sampai di detik 15.29 24 Nah, di bagian sini Kita perpanjang aja Cuy Sekarang kita kembali Lalu kita masukkan 1 buah foto lagi Nah, untuk foto yang di terakhir ini Kita sesuaikan aja Dengan durasi audionya Nah, jika sudah Kita pergi ke bagian depan Lalu kita masukkan video mentahan Yang saya sudah sediakan Lalu untuk adanya Kita nolokan saja Nah, jika sudah kita kembali Kembali lagi Lalu kita klik video mentahannya Kita masukkan ke bagian Blending dan Opacity Lalu kita klik yang cerahkan Kita pilih yang screen Nah, otomatis Layarnya akan bersih Nah, jika sudah Kita bergeser ke bagian sini Lalu kita paskan di bagian Code Detik 04.08 Kita klik video mentahannya Lalu kita bagi 2 Begitu juga Di detik 08.03 Lalu kita bagi 2 juga Kita cari lagi Di detik 11 Detik 29 Kita bagi 2 juga Lalu kita cari Di bagian detik 15 Detik 24 Kita bagi 2 juga Nah, otomatis Susunannya akan seperti ini Nah, jika sudah Untuk video mentah Yang ini kita taruh Di bagian paling bawah Yang ini juga Kita sesuaikan Dengan foto yang di bawahnya Lalu untuk foto ini Juga kita taruh Yang ini juga Kita sesuaikan guys Nah, untuk susunannya Menjadi akan seperti ini Lalu untuk potongan video Yang ini Kita klik Lalu kita buang saja guys Nah, jika sudah Kita paskan Di bagian detik 04.08 Lalu kita masukkan Oh, bukan detik yang ini cuy Di bagian detik 08.03 Lalu kita masukkan Emot icon Yang saya sudah sediakan Untuk link downloadnya Saya sudah sediakan Di link deskripsi video ini cuy Nah, jika sudah Untuk emot icon ini Kita sesuaikan saja Dengan durasi Foto di bawahnya Kita klik Lalu kita klik Econ ini supaya Emot iconnya otomatis panjang Nah, jika sudah Kita klik tumpukan yang ini Kita klik Salin satu layar Nah, jika sudah Kita kembali Lalu kita bergeser Ke bagian potongan Paling akhir Kita tempel Emot iconnya Nah, jika sudah Untuk emot iconnya Kita sesuaikan dengan Durasi audio Video Lalu untuk efek Emot iconnya yang ini Kita tarik Ke bagian foto Di bawahnya Supaya susunannya Terlihat rapi Nah, jika sudah Kita pergi ke bagian potongan Yang ini Kita masukkan Foto yang sudah Kalian hapus Latar belakangnya Lalu untuk foto ini Kita perpanjang Saja sampai Di detik 08.03 Alhasilnya Agak seperti ini Nah, seperti ini Nah, jika sudah Nah, di bagian Detik 08.03 juga Kita masukkan Foto yang sudah Kalian hapus Latar belakangnya Lalu foto ini Kita perpanjang Sampai di bagian Detik 11.29 Lalu di bagian Detik yang sama juga Kita masukkan Foto yang sudah Kalian hapus Latar belakangnya Lalu kita Cari di detik 15.24 Lalu kita Berpanjang Alhasil seperti ini Nah, di bagian Langkah terakhir Kita masukkan Foto yang Sudah hapus Latar belakangnya Nah, untuk Potongan yang terakhir ini Kita susahkan saja Dengan durasi Audionya Nah, jika sudah Kita susun dulu Tata letaknya Untuk tata letak yang ini Kita tahan Lalu kita Taruh di bagian sini Nah, di bagian sini Lalu untuk foto yang ini Kita taruh di bagian sini Yang ini juga Kita tarik Nah, tata letaknya Tersusun seperti ini Nah, jika sudah Kita paskan di bagian Detik 0.4.08 Lalu kita klik Dan tahan yang ini Kita centang Semuanya Sampai di bagian paling atas Secara Berurutan Secara berurutan Nah, seperti ini Lalu jika sudah Kalian centang semuanya Kita klik Icon yang ini Yang ini Yang ini Nah, otomatis Akan menjadi Group 1 Nah, jika sudah Kita klik group 1 Kita masuk ke Bain effect Tambahkan effect Lalu kita tambahkan effect Yang di bagian 3D Kita pilih yang Balik layer Atau flip layer Nah, jika sudah Kita Setting Lalu kita Jom dulu Templainnya Seperti ini Biar mudah Nah, jika sudah Kita beri penanda Di bagian awal Lalu kita klik Icon yang ini Supaya bergeser Ke tanda berikut Nah, seperti ini Lalu kita Ubah sudutnya Menjadi 10 derajat Nah, jika sudah Kita klik lagi Icon yang ini Supaya bergeser Lalu kita Ubah Kita ubah Sudutnya Menjadi Kebalikannya Yaitu Min 10 derajat Begitu juga Dengan seterusnya Kita klik Icon yang ini Lalu kita Ubah menjadi 10 derajat Kita geser lagi Lalu kita Ubah menjadi Min 10 derajat Nah, kali Laku pasal Hal itu Terus-minar Rus 10 derajat Min 10 derajat 10 derajat Min 10 derajat Begitu juga Dengan seterusnya Nah, di bagian Yang terakhir ini Kita paskan Di bagian potongan Yang terakhir Lalu sudutnya Kita ubah menjadi 0 derajat Nah, seperti ini Nah, jika sudah Kita pergi ke bagian depan Ke bagian belakang Lalu kita paskan Di bench ini Kita masuk ke bagian kurva Lalu kita Beri kurvanya Ke bagian atas Nah Lalu kita klik Icon yang ini Supaya bergeser Ke tanda berikut Nah, seperti ini Lalu kita beri Kurvanya ke bagian atas juga Kita klik lagi Icon ini Lalu kita beri Kurvanya ke bagian atas Kita klik lagi Lalu kita beri Kurvanya ke bagian atas Kita klik lagi Lalu kita beri Ke bagian atas Nah, kalau Kukas hal itu Terus menerus Sampai Tandanya habis Nah, jika sudah Kita kembali Kembali lagi Kembali Lalu untuk project ini Kita simpan dulu guys Caranya kalian klik aja Icon yang ini Lalu kalian klik export Nah, kalian export aja Nah, di bagian sini Saya sudah mengexpornya guys Kalian export saja ya Saya skip Oke guys Jika sudah kalian export Sekarang kita klik Icon tumpukan yang ini Lalu kita klik Kita klik Pilih semuler Nah, jika sudah Kita scroll ke bagian bawah Lalu kita klik Icon Audionya yang ini Kita nonaktifkan Lalu kita klik Icon sampai ini Yang ini Nah, otomatis Audionya yang tersisa Lalu kita klik Kita masukkan Video yang barusan Kita export tadi Lalu untuk adanya Kalian nolkan saya Sekarang kita kembali Kembali lagi Lalu Kita paskan Di bagian 04.08 Lalu kita bagi Dua videonya Lalu kita bagi-bagi Aja videonya Sesuai dengan tandanya Nah, jika sudah Kita pergi Ke bagian belakang Lalu kita klik Potongan yang kedua Yang ini Nah, yang ini Kita klik Lalu kita masuk Ke bagian efek Tambahkan efek Lalu kita tambahkan Efek yang di bagian Move Transform Kita pilih Yang memakamping Atau Austin Lalu kita setting Nah, di bagian sudutnya Kita ubah menjadi 90 derajat Di bagian frekuensi Tetap 2.0 Nah, di bagian Magnitude-nya Kita ubah terlebih dahulu Menjadi 0 Lalu kita beri Keyframe Di bagian Akhir Sama di bagian awal Lalu di bagian awal Ini kita ubah Magnitude-nya Menjadi 250 250 Lalu untuk Tanda ini Kita mentok Sekarang Kita masuk Ke bagian kurva Lalu Kurvanya kita beri Seperti ini Nah, jika sudah Kita kembali Kembali lagi Kita pilih efek Tambahkan efek Lalu kita tambahkan Efek yang di bagian Distorsi or Wap Kita pilih yang Ubit atau Chiles Lalu kita setting Kita aktifkan Mirror C Nah, jika sudah Kita kembali Kita pilih efek Tambahkan efek Lalu kita tambahkan Efek yang di bagian Blur Kita pilih yang Burang menggerak Atau Machine Blur Lalu kita setting Nah, untuk Tonnya kita Menjadi 0,40 Nah, jika sudah Kita kembali Kita pilih efek Tambahkan efek Lalu kita tambahkan Efek yang di bagian Warandah Cahaya Kita pilih yang Paparan atau Lalu kita setting Nah, di bagian Exposure Kita beri Dua penanda Di bagian Awal sama Di bagian Tengah-tengah Fotonya Nah, di bagian Sini Lalu kita Pergi ke Bahian penanda Awal Kita ubah Exposure Menjadi Satu kali Atau Satu titik 0 Nah, jika sudah Kita beri Krufanya Seperti ini Nah, jika sudah Kita kembali Kembali lagi Kita pilih efek Lalu kita klik Titik 3 di bawah ini Kita klik Salih efek Jika sudah Kita kembali Kembali lagi Lalu kita tempel Efeknya ke semua Potongan foto Sampai di akhir Durasi Nah, jika sudah Kalian tempel Efeknya ke semua Potongan Videonya 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 Sudah bisa Disimpan Caranya Kalian klik Aja ikon Yang ini Lalu kalian Klik Export Oke Oke Tutorial Cukup Sampai Sini Saya Harap Kalian Paham Dengan Tutorial Ini Jika Kalian Suka Video Ini Silahkan Like Comment And Subscribe Supaya Channel Ini Lebih Bergembang Kedepannya Jika Kalian Mau Ingin Request Silahkan Comment Di Bawah Saya Habib Sempan Undur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye